hai 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 teman-teman jumpa lagi dengan saya DJ game hobi ya jadi di video kali ini saya mau bercerita sedikit ya teman-teman tentang tanaman buah naga saya ya jadi tanaman buah naga ini kemarin saya tanam terus karena tiangnya itu tidak koko ya teman-teman jadi setelah saya tanam satu tahun setengah tiangnya itu dari papan ya kemarin saya tidak ada bukti jadi pakai papan jadi papannya itu kayak lapu ya teman-teman jadi dia ambruk terus saya mesti buat yang baru lagi jadi yang ini yang terakhir kali saya buat ini pakai buti ya teman-temannya jadi syukur dia bertahan ya jadi semua sampah organik itu yang kemarin pas lagi musim buah-buahan ya ada kulit cepedak kulit durian ada buah rambai langsat yang tidak habis dijual ya teman-teman jadi semuanya saya tumpukin di sekitaran batang buah naganya ya teman-teman terus semua sampah dapur dari air cucian beras apa nih saya kulit kulit buah kulit sayur ya itu semua saya tumpukin di sini semua ya teman-teman jadi saya mengkompos langsung di sekitaran batangnya ya saking malasnya ya teman-teman lihat teman-teman ya penampakan dari sekitaran akarnya dari sekitaran batangnya buah naga ya teman-teman jadi itu bisa teman-teman lihat itu batang buah naganya ya jadi tanaman buah naga ini sudah berumur sekitaran hampir empat tahun ya tiga tahun setengah atau hampir empat tahun gitu ya saya lupa pastinya berapa jadi ini yang saya lakukan ini bisa teman-teman lihat ya ada kulit pisang terus ada ada daunan dari batang papaya juga terus ada kulit-kulit apa nih kulit janggang telur ya terus ada macam-macam lah ya di sini ya ini semua saya komposkan di sini semua karena saya males mau pakai karung ya karena sampahnya dikit kecuali seperti kemarin sampahnya banyak baru saya pakai karung-karung beras yang ukuran 50 kilo itu ya jadi setelah saya kompos sekian banyak ya teman-teman sampahnya sangat bersyukur sekali akhirnya ya teman-teman ya setelah penantian tiga tahun lebih ya teman-teman ya ini bunganya muncul ya teman-teman ini bunga pertama perdana ya teman-teman sebenarnya sebelum ini bunganya itu sudah pernah muncul ya teman-teman tapi ukurannya kecil bunganya jadi tidak jadi ya jadi keburu hangus atau apa ya tak jadi jadi inilah bunga yang pertama kali jadi ya teman-teman jadi ini sudah sebesar ini jadi mungkin kurang tahu juga kapan mekarnya ya teman-teman jadi nanti kalau misalnya mekar akan saya rekam juga ya dan terus saya juga akan rencananya melakukan apa nih penyerbukan buatan ya teman-teman ya terus disini juga ada beberapa selur tapi yang saya heran ya teman-teman ya ini seluruhnya seluruh baru ya sedangkan yang ini yang lama ya teman-teman ya ini udah sampai kembung seperti ini tapi dia tidak mau mengeluarkan bunga ya ini kemarin hampir mengeluarkan bunga tuh ada bekasnya ya tapi dia tidak jadi ya teman-teman ya jadi disini kembung sekali ya teman-teman tapi dia tak mau keluar bunga nah yang keluar itu ini ya teman-teman ya ini seluruh baru yang dia munculkan ya ini juga cabang muda ya teman-teman tuh tapi tidak jadi ya terus disini juga ada satu seluruh lagi ya teman-temannya jadi dari atas ini kemarin dia coba untuk keluar bunga ya teman-teman tapi tidak jadi ya terus sampai ke bawah sini sudah banyak sekali bunga yang tidak jadi ya terus disini ujung sini ada satu ya teman-teman tuh ini ini sepertinya tidak jadi jadi untuk membedakan buah naga yang jadi atau tidak jadi ya jadi dari pertama dia muncul ya teman-teman ya jadi ke misalnya dia pertama muncul dia kecil seperti ini itu dijamin dipasti tidak akan jadi ya teman-teman tapi kalau dia dari awal sudah sebesar ini itu kemungkinan jadi ya teman-teman ya tapi bisa tapi kita harus lihat warnanya juga ya kalau warnanya warnanya kekuningan itu dia akan tidak jadi juga tapi kalau warnanya kehijauan itu mungkin jadi ya terus disini juga ada ini ya teman-teman ya tapi ini juga sama tidak jadi karena dia kecil jadi ini kemarin juga saya pangkas dah beberapa dahan dari buah naga ya teman-teman ya karena dia sakit ya teman-teman kena cacar gitu ya ini ya seperti kena cacar jadi kalau misalnya tidak kita buang ini kemarin saya salah ya teman-teman ya pas dia masih cuma satu batang gini ya yang kena tidak saya buang saya terlalu sayang ya sama batangnya ini ya karena pikir dia sudah tua jadi mungkin akan keluar bunga ya jadi kalau saya buang sayang dong ya pikirnya kayak gitu ya tapi malahan itu kesalahan saya ya karena saya tidak buang jadinya dia merambat ke semua batangnya ya teman-teman ya teman-teman jadi ini mau saya jadikan bibit juga ragu ya takutnya nanti tumbuhnya tidak sehat terus karena ini belum pernah berbuah juga jadi saya takutnya nanti saya tanam tapi ujung-ujungnya dia tidak berbuah ya jadi nanti ini rencananya akan saya bakar saja atau saya jadikan komposter ya tapi selain ini ya teman-teman saya ada tanam beberapa pot lagi buah naga ya karena saya lihat dia sudah muncul bunga jadi saya menambahkan lagi jumlah dari tanaman buah naga ini ya tapi tidak saya tanam di tanah ya langsungnya saya tanam di pot ya ini ada satu ini ada dua juga ini saya barangin dengan tanaman timun ya teman-teman ya kemarin sempat panen tapi ukurannya kecil ya teman-teman ya kayaknya timun lalap atau apa ya bukan timun lokal ini dua ya teman-temannya ini yang nomor dua di sini ada juga ya teman-teman ini tiga ada ini empat ya kelima jadi nanti saya rencananya mau tambah dua ember lagi ya untuk tanaman buah naga ya untuk lokasinya saya pun bingung juga mau letak dimana karena sini bisa teman-teman lihat ya sini sudah penuh semua ya sama tanaman ya dan ini ada tanaman cabai juga ini sudah saya panen berkali-kali ya jadi biasanya kalau saya panen saya cuma panen yang merah-merah saja ya teman-teman disini ada satu yang sudah berbuah dan situ juga ada satu lagi ya jadi saya memang lebih fokuskan ke buah naga cabai sama pepaya ya teman-teman ini pepaya yang saya punya ya sudah berbuah lumayan banyak tapi masih kecil-kecil ya ya teman-teman tuh sudah lumayan banyak ya ini berdampingan dengan buah naga ya teman-teman ada satu lagi ini ya ini juga berdampingan dengan buah naga saya juga ada tanaman cabai ini ada downlink ya teman-teman ya jadi ini kemarin juga sempat saya panen tapi tidak saya videokan juga terus ini ada sayur bayam Brazil ya teman-teman disini ada ini ada apa nih tanaman pria atau apa nih saya lupa ya dia tanaman apa ya oke ini ada kacang panjang juga jadi kacang panjangnya ini ya dari kemarin berbunga tapi tidak jadi ya teman-teman ya oke sekian ya teman-teman ya cerita saya tentang tanaman buah naga ini ya teman-teman ya jadi lumayan senang juga karena yang saya urus sekian lama akhirnya menghasilkan ya teman-teman ya walaupun cuma baru satu tapi sangat bersyukur ya teman-teman akhirnya bisa merasakan eh tapi ini masih belum pasti ya entah entah jadi atau tidak ya tapi sudah sudah bisa mencapai sebesar ini itu sudah sangat bersyukur ya oke sekian ya teman-teman ya cerita saya kali ini sampai jumpa di video saya selanjutnya ya terima kasih oke oke Terima kasih.